AKBP Budi Alfred Stowoliu adalah kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang meninggal itu setelah jenazahnya ditemukan di sekitar rel kereta. Beredar kabar kalau AKBP Budi Alfred Stowoliu diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ada kabar lain menyebut kalau AKBP Budi Alfred Stowoliu menjadi korban ditabrak kereta. Ia sosok AKBP Budi Alfred Stowoliu mendadak menuai sorotan karena ditemukan tewas tak wajar tadi pagi. AKBP Budi Alfred Stowoliu merupakan kasat narkoba Polres Metro Jakarta Timur. AKBP Budi Alfred Stowoliu ditemukan tewas tertabrak kereta api di perlintasan wilayah kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 sekira pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Lantas seperti apa sosok AKBP Budi Alfred Stowoliu ini? Saat ditemukan meninggal, AKBP Budi Alfred Stowoliu masih mengenakan sepatu dan pakaian dinas lengkap PDL. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dengan kasus tewasnya AKBP Budi Alfred Stowoliu ini. Semasa hidupnya, Budi telah memiliki sejumlah prestasi saat berkarir di Polda Metro Jaya. Saat masih berpangkat kompol di tahun tersebut, ia pernah meraih penghargaan atas pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang fenomenal dari Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian. Penghargaan tersebut ia peroleh bersama dengan tim lainnya yakni AKBP Heri Heriawan, Kompol Tuku Arsyah Haddafi, Kompol Jeri Ersiagian, AKP Rovan Richard, dan AKP Ade Rosa. Pada tahun yang sama, ia juga pernah menangani kasus tata cubi yang cukup menarik perhatian masyarakat. Pada tahun 2022, Budi juga pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Pengamanan Internal atau Kas Subit Paminal Bit Propang Polda Metro Jaya. Berdasarkan penelusuran, AKBP Budi Towoliu juga pernah menerima penghargaan sebagai anggota Propang Polda Metro Jaya yang memiliki dedikasi serta prestasi yang baik dalam pelaksanaan tugas. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propang Polri. Ia pun kemudian dimutasi sebagai Kasat Narkoba Polres Jakarta Timur sejak Maret tahun 2023 untuk menggantikan posisi AKBP Agung Wibowo. Sempat jalani operasi Empedul sebelum tewas tertabrak. Diberitakan sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Jak tim AKBP Budi Alfred Stowoliu diduga bunuh diri pada Sabtu 29 April tahun 2023. Sebelum tewas, ia diketahui sempat menjalani operasi Empedul. AKBP Budi Alfred Stowoliu ditemukan tewas tertabrak kereta api jarak jauh Tegal Bahari di perlintasan rel kereta Jati Negara. Cenazah AKBP Budi Alfred Stowoliu ditemukan oleh saksi mata pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kondisi korban memakai sepatu dan pakaian dinas lengkap. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Trono Yudho Wisnu Andiko menjelaskan, AKBP Budi Alfred Stowoliu sudah melapor ke Kapolres Jakarta Timur atas sakit yang dideritanya. Jauh sebelum kejadian ini, yang bersangkutan sakit dan berobat. Kemudian menjalani beberapa tindakan medis dan ini jadi bahan penyidikan, ucap Trono Yudho di lokasi kejadian. Menurut Trono Yudho, AKBP Budi Alfred Stowoliu sakit batu Empedul. Dia sudah melapor atas sakitnya tersebut kepada Kapolres Metro Jakarta Timur Leonardus Harapan Tua Simarmata. Dua minggu atau seminggu lalu menjalani operasi karena tidak tahan lagi, sambung Trono Yudho sambil memastikan yang bersangkutan tidak bisa apa-apa jika sakitnya datang. AKBP Budi Alfred Stowoliu menjalani operasi Empedul di rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Memastikan, penyakit yang diderita AKBP Budi Alfred Stowoliu ini akan menjadi bahan penyelidikan untuk mengetahui motif korban yang diduga bunuh diri. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Harapan Tua Simarmata membenarkan anak buahnya itu sempat mendatangi mako Polres Jakarta Timur sebelum ditemukan tewas. Almarhum atau korban adalah kasatres narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Korban sebelumnya datang ke Polres. Mengenakan pakaian semi-dinas, kata Leonardus dikonfirmasi terpisah. Belum diketahui pasti kronologis kejadian, namun berdasar hasil penyelidikan sementara AKBP Budi Alfred Stowoliu yang menjabat sebagai kasat narkoba baru dua bulan ini diduga bunuh diri. Jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, Ditreskrimung Polda Metro Jaya masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan penyebab tewasnya Budi. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto tampak berada di lokasi kejadian untuk memimpin olah TKP, namun dianggan memberikan keterangan saat dikonfirmasi awak media di lokasi. Usai olah TKP dan identifikasi awal oleh tim Inavis Polres Metro Jakarta Timur dan Disaster Victim Identification, DVI Pusdokes Polri, jenazah AKBO Budi dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati. Kontak bantuan jika mengalami depresi. Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri. Jika Anda melihat keterangan air yang terjirai... Jika Anda memiliki permasalahan yang memutuskan ikan terjirai, mau Dulung. Jika Anda memiliki permasalahan yang memulai dengan diriku, Jika Anda memilih pekerja,